Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan tutorial Dapodik 2023.d Yang berhubungan dengan Fairfile PD 2023 yang terbaru ya Nah yang akan kami bahas itu tentang residu alamat desa atau kelurahan ini jadi valid gitu di Fairfile PD nya Alhamdulillah ya Nah bagaimana cara untuk memperbaiki residu alamat desa atau kelurahan di Fairfile PD terbaru ini sehingga menjadi valid teman-teman Nah ini terusan dari tutorial yang ini ya Nah kalau tutorial yang ini disini ini kan jadi residu semua ya untuk alamat desa atau kelurahan di Fairfile PD nya Nah setelah kami menyinkronkan Dapodik nya dengan merubahnya di Dapodik itu Alhamdulillah disini teman-teman Itu residunya jadi tidak ada ya jadi hijau kembali Nah ini tinggal berapa persen punya kami Tinggal 2 persen ini berarti 2 siswa kayanya Dan ini pun bukan residu di alamat desa ini di ibu kandung setelah tadi kami cek Silahkan teman-teman bisa masuk ke link Fairfile PD new2.data.kemedikbud.co.id menggunakan username dan password yang terdaftar di SDM data Nah setelah masuk silahkan di cek ya coba kita cek residunya teman-teman Oke teman-teman nah ini kami residunya tinggal 2 siswa ya ini tinggal 2 nih ya Dan ini pun residunya itu hanya di ibu kandung gitu Kalau di desa kelurahan ini sudah valid semua Tadinya disini semua teman-teman ya Semua siswa itu residu untuk desa kelurahannya Nah ini buktinya di video ini ya Di video ini nah yang keterkaitan alamat desa kelurahan di Dapodik dengan Fairfile PD Ini kan tadinya merah semua ya Nah sekarang Alhamdulillah ini sudah hilang semua untuk residu alamat desa atau kelurahan di Fairfile PD ini Nah cara memperbaikinya sesuai dengan di video sebelumnya Teman-teman jangan memperbaiki di Fairfile PD Nanti kerjanya 2 kali gitu ya Harus mengedit identitas nanti di Dapodiknya lagi Cukup 1 kali saja di Dapodik ya Jangan di Fairfile PD Teman-teman bisa masuk ke Dapodik gitu Ini kami sudah masuk ya Di bagian peserta didik Lalu nama peserta didik klik ubah Nanti muncul seperti ini teman-teman Nah ini di bagian desa atau kelurahan Silahkan di input disini Gitu ya Supaya muncul desanya Ini dihapus dulu semua disini Silahkan disini ketikan itu nama kecamatannya Kecamatannya dulu Nanti akan muncul yang namanya desanya Gitu ya Kalau diketik langsung nama desa Itu karena seluruh Indonesia akan banyak sekali Tapi kalau kecamatan itu jarang yang sama di Indonesia Makanya ketikan dulu nama kecamatannya Baru nanti nama desanya itu akan muncul Nah jika sudah di inputkan semua Untuk pesertanya di Dapodik Silahkan Dapodiknya disinkronkan Ini kami sudah sinkron 1 kali ya Tunggu 1 kali 24 jam Nanti di Fairfile PD Untuk residu alamat desa atau kelurahan itu menjadi valid ya Hilang semua ini Nah ini buktinya gitu Nah di bagian ini pun kan sekarang sudah hijau ya teman-teman Ini artinya sudah valid gitu Untuk desa atau kelurahan di Fairfile PD ini Jadi solusinya itu silahkan diperbaikinya di Dapodik saja ya Khusus untuk alamat desa atau kelurahan Karena apa? Karena untuk alamat desa atau kelurahan ini kan sifatnya warning Warning itu tidak terkunci di Dapodik Jadi bisa dibetulkannya di Dapodik Yang dibetulkan di Fairfile PD itu adalah yang terkunci di Dapodik ya Baru bisa dibetulkan di Fairfile PD Nah itu saran kami begitu teman-teman Oke itu saja tutorialnya Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami Silahkan jika video ini bermanfaat Bisa di share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas perhatiannya Selamat bertemu di video kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!